walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh percakapan kali ini kita rekam nanti kita unggah di konten youtube ya mbak ya jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun ya siap cek oke apa yang bisa saya bantu mbak monggo saya pengen banget kerja keluar cek kenapa pelarian broken heart broken home enggak sih ekonomi oh ekonomi mantap karena masalah ekonomi ingin memperbaiki ekonomi mah mudah-mudahan sebelumnya belum pernah kerja kemana-mana belum kerja ke luar negeri ke luar negeri belum kebanyakan di sini di negeri sendiri dengan gaji yang enggak sesuai dengan gaji rupiah ya oke overtime juga tapi enggak ada bayaran lemur oh enggak tembus enggak tembus ya ya oke sebelumnya pernah kerja apa mbak ya enggak kan sih di rumah makan restoran pernah jadi SPG juga oh oke belum pernah jadi pekerja rumah tangga ya belum 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 oke kerja rumah tangga itu susah lho mbak tapi insya Allah cek oke asli salah sedikit-sedikit karena di rumah juga asli mana sampean bogor umur sekarang berapa Jawa Barat 21 21 iya belum menikah berarti belum oke kalau saran saya sih sampean masih muda umur 21 terus kalau bisa sampean ke Singapur Singapur lebih cepat iya standarnya Hongkong dan Singapur hampir sama kayak gitu kan jadi bahasa kalau sampe nanti penguasaan bahasa Inggris kemungkinan sampai Hongkong itu sampean enggak begitu keteteran kayak gitu jadi kalau masalah job juga sama-sama streetnya yang penting sampean bertahan minimal sampean harus 4 tahun finish kayak gitu ya kalau sampean bisa 4 tahun bertahan 4 tahun finish nanti sampean masuk ke Hongkong itu langsung ditampani dengan banyak orang bukan hanya saya yang nampani sampean pasti banyak agen yang mau nerima sampean kayak gitu karena Ex-Singapur bukan hanya 2 tahun minimal 4 tahun karena usia sampean masih muda beli ya kayak gitu iya jadi siapin aja KK KTP akte ijazah orang tua masih ada kan masih cek oke nanti kemungkinan butuh surat izin orang tua yang diketahui oleh desa bahwa mengizinkan sampean itu untuk kerja ke Singapur kayak gitu jadi untuk proses ke Singapur itu lebih cepat terus habis itu nanti prosesnya juga gak begitu lama untuk nunggu di PT kayak gitu sampean harus siap aja yang penting kalau udah nyampe PT sampean jangan sampai mengundurkan diri atau MD kayak gitu ya karena kalau sampean sudah masuk ke PT proses kayak gitu sampean mau mengundurkan diri atau MD itu sampean nanti malah keteteran harus bayar nebus biaya proses kayak gitu siap kayak gitu ya siapin aja nanti tak rekomendasikan PT mana yang sampean bisa masuk untuk ke Singapur kayak gitu kalau enggak itu kan di di Bogor situ Jakarta itu kan juga banyak sekali PT kan tanpa saya sampean juga bisa masuk ke PT manapun kayak gitu saran saya Singapur dulu mbak ya jangan kekeh ke Hongkong daripada sampean kelamaan proses di PT kayak gitu karena non-ex belum pernah pengalaman masuk Hongkong itu perlu proses yang sangat lama mbak 6-1 tahun kayak gitu loh eman-eman toh sampean udah ke Singapura tuh udah dapet duit kayak gitu ya siap cek makasih banyak kak cek sami-sami sebentar sampean sebentar sampean menelepon ini nonton dari mana dapet dari mana nonton di live youtube sampean nonton konten yang lain-lainnya juga enggak iya udah tau kalau Hongkong itu sadis ekstrim iya iya jadi bukan kita mengendorkan niat ya bukan menakut-nakuti tapi tapi begini yang disampaikan sama Bu Joku tadi itu ketika sampean mau ke Hongkong itu 6 bulan sampai 1 tahun itu pasti sampean buang sampean belajar bahasa kantonis mungkin ini masih muda nah tergantung juga PT-nya kalau PT-nya bagus dalam mengajari sampean kemungkinan bisa terbang itu kena tapi ketika nanti dapet PT yang tidak tepat dalam mengajarinya sampean 6-1 tahun itu lulus akan kehilangan karena proses non itu lama mbak nah ini yang harus dibayar apakah kita akan siap dengan lamanya proses itu sedangkan kebutuhan harus terus dipenuhi kecuali sampean masih ada orang tua jadi sampean tidak ini kan belum meningkat dan semuanya dan tidak ada beban jadi kita akan rekomendasikan Bu Juku bilang rekomendasikan ke Singapura biar cepat lebih cepat berangkatnya cepat dapet duitnya tapi ketika pilihan sampean ngerasa bahwa saya mau gak mau saya kepingin Hongkong samit aku klan Hongkong nah itu kemampuan bahasa harus cepat dapet kantonis sekali lagi kalau Singapura kan bahasa Inggris jadi kalau bahasa Inggris itu agak lebih mending jadi seperti itu yang terjadi fenomenanya di lapangan itu yang terjadi seperti itu nah maka dari itu pilihan sampean yang akan menentukan kita juga belum dapet rekomendasi PT yang ciamik non non untuk ke Hongkong kemarin kita punya satu aja jembleset gitu kita belum dapet PT yang streng yang benar-benar karena PT itu hari-hari ini di Hongkong itu pokoknya bisa wawancara ya sudah selanjutnya diserahkan mentalnya ke anaknya masing-masing gitu loh tapi kalau sampe sudah nonton ya sudah gak apa-apa nanti Bu Juku kan bilang kirim data dan semuanya sambil kita terus mencari PT-PT yang recommended yang memang punya qualified karena penonton kita juga sudah mulai banyak merambah anak-anak yang non naik 21 ya menarik juga ini ada ada pemikiran lagi kalau sama saya ke Jepang lebih juga keren mbak kalau sampe ya tapi ini belum ada sih terlalu jauh juga bukan bukan terlalu jauh dan enggak mbak jadi sama-sama keluar naik gajinya 9 juta 10 juta sama gajinya 18 juta sama 27 juta umur kita jangan disiasiakan tambah bingung nenek sama enggak ceritanya potensinya lebih banyak lagi enggak karena saya ngeliat sampe 21 mbak kenapa enggak terbang yang jauh sekalian sama-sama milih keluar mau sih mau sih tapi kan saya kayak bahasanya itu kayaknya takut makin lama prosesnya sedangkan harus ya gimana ya punya utang miliaran enggak sih utang orang tua kalau utang orang tua kan masih bisa dibayar orang tua punya hutang orang tua punya hutang ya ya sudah kalau memang buru buru dolarnya cepat yaudah itu pilihan yang dari istriku oke Singapura tapi sekali lagi ya 21 ya jangan lama-lama jadi AETL sekontrak dua kontrak sisanya belajar bahasa Jepang geser ke Jepang lagi lebih ciamik kalau Jepang itu sama enggak sih proses selamanya itu ya Jepang itu syaratnya cuman dua mbak zaman proses itu syaratnya cuman dua yang satu zaman lolos bahasa level N4 sama zaman lolos ujian SSW spesialis skill worker nanti visanya Tokutegino hanya dua persyaratannya mbak vis kalau tanya sama saya kalau di Hongkong wow gak ada level N1 N2 pokoknya sampe bisa ngomong bisa jawab bisa ngerti bahasanya keren vis itu kalau yang Hongkong kalau yang Taiwan Singapura itu gak ada ukuran standar bahasa pokoknya bisa diajak ngomong bisa ngerti udah cabut tapi kalau Jepang gak itu harus melewati level itu N4 N4 itu bahasa ibaratnya bahasa yang ada N5 N4 2 di atas yang paling bawah 1 di atas yang paling bawah N5 itu paling bawah jadi medium N4 itu zaman ketika ngelamar pekerjaan disana itu ada perusahaan yang banyak mau nampung makanya ini pertimbangan saya karena sampe 21 jadi sekali sampe telepon ngomong sama Bojoku ngomong sama saya sampe dapat dapat apa namanya masukan banyak jadi ketika dapat masukan banyak jangan bingung tentukan pilihan gitu karena masih muda dan sampe belum melangkah akhirnya kita memberikan gambaran karena saya kepingin orang itu punya nilai yang lebih tinggi bukan berarti yang gak mau nyuruh sampe ke ART bukan tapi kalau memang itu menjadi sebuah pengalaman karena kecemplung ngongong mbak rasanya duit gedi kadang geser itu jik mumet sedangkan sampe jik 21 21 itu masih 9 tahun lagi ke 30 kan sopeng ngerti sampe nisonang jepang amin kehidupan yang lebih baik mengangkat derajat saya soalnya lagi getol-getolnya ngekspor orang-orang Indonesia bagaimana mau ke Jepang gitu yang penting jangan sampai kayak yang harus satu tahun gak jelas pekerjaannya belajarnya juga gak seru tapi memang itu proses yang harus dilalui tapi bener loh orang aku yang nyesel kok baru tahu luar negeri itu umur 32 tahun nah kalau aku ke luar negeri baru kayak sampe umur 21 saya jadi pengusaha mbak saya jadi pengusaha nah harapannya sampe itu karena bibit unggul 21 tahun tapi gak apa-apa pikir jarak pendek dulu setahun dua tahun jangka panjangnya di set up dan itu masih mungkin karena Hongkong eh karena Hongkong juga butuh pekerja Jepang juga butuh ribuan yang diminta biasanya kalau kenapa maaf mas biasanya kalau di Jepang itu kita mengeluarkan biaya juga atau tetap ditanggung PT ke Jepang dulu sementara ya ya sampe bayar tapi tapi ada ada beberapa program yang notabene nya intinya sampe autodidak itu bisa jadi sampe less ya sampe less sendiri bahasa Jepang yang sampe bisa pilih nah itu kan bayar sampe pokoknya tujuan sampe adalah lolos N4 jadi kalau sudah itu karena tes itu setiap tahun selalu ada dua kali mbak kesempatan jadi ketika sudah punya sertifikasi itu kemudian SSW maka sampe bisa mencari pekerjaan secara mandiri jadi seperti itu jadi gak ada masalah nah tapi kalau kita mau sudah N4 nya tembus terus kita cari kerjaan juga susah waktu waktu N4 itu ada time limit nya tes bahasa itu sampe memberanikan diri langsung berangkat kursus langsung ke Jepang 6 bulan menggunakan uang pribadi gak tau gak ada no saw gak ada no po tapi bahasa sampe sudah kuasai sampe sampe di Jepang sampe bisa cari part time karena ada kursusan yang menyediakan bayi toy namanya kalau di Jepang itu part time job misalnya sampe keluar 50 sampai 60 juta untuk part time job sampe kerja 3 bulan part time disambil kelas kursus bahasa duit sampe balik saya lagi mau cari orangnya yang cerita ke saya untuk saya hadirkan di konten saya untuk menyemangati teman-teman semua bahwa ternyata bisa loh jadi seperti itu mbak saya karena ngomongannya wisir je mbak karena ada bujuku ada saya jadi ya gak ada masalah karena ini saya konsumsikan ke konten karena saya kepingin ketika kita tidak berdaya di negara sendiri ya kita keluar gak ada pilihan kita harus merantau ke tempat yang perekonomianya jauh lebih bagus tetapi nah culture budayanya jelas beda dong gitu nah itu yang harus dipersiapkan kalau aku sih ya sampai 21 tahun mau dihantam model apa harusnya gak lembek untuk demi masa depan berat-beratnya sampai itu di usia 30 kok 30 ke atas kalau sampai sudah punya potensi sudah kemana-mana 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 aku aja ngincer anak-anak yang masih SMA kelas 1 kelas 2 kelas 3 tak incer itu semua gimana caranya diekspor ke Jepang ya weh selalu ngelgolik kerjauannya angel kuliah jadi S1 kerjauan S1 itu prinsipnya hanya menunda pengangguran selama 1 tahun eh selama 4 tahun jadi ditunda lulus SMA kan nganggur terus kuliah itu ditunda meneh lalu semari kuliah nol kerjaan ya gak sepadan gak worth it persaingan semakin banyak jadi aku gak ngerti mending sekolah bahasa metusisan gak usah kuliah wiskaruan yang negoronewong lulus SMA kan mindsetnya nanti terbentuk saya punya kenalan 31 tahun di Jepang adik saya 17 tahun di Jepang gak mau pulang misalkan enak yang gulik duet ya terusan buka sampean ya berharga sekali menurut saya loh gak sampean mau telepon sama saya ini potensi saya peluang saya untuk merubah mindset dan cara berpikir sampean untuk agar di kemudian hari itu gak remuk gitu loh gak mbak-mbak nasib jadi TKW bodoh kalau aku aku oleh bonus aku sampein bayaran aku gak hanya seperti itu cara berpikir ya mbak makanya tontonin kontenku kalau sampe nontonin kontennya bujuku ya pasti bisa nonton kontenku juga 21 menarik tapi ya sudah gak apa-apa bujuku tadi minta data sampein siapin semuanya nanti coba nanti sambil info-info kita pilihan lagi siapetau sampein ada mujizat 21 itu masih bisa diisi sembarang kalir tapi kalau wis kisinan jene hongkong jene hongkong wis merasuk ke otak bingung mau katanya geser wis jene wis terlalu merasuk kalau sampe dengerin konten kan umur 42 masih ingin balik umur 47 masih ingin balik masih ingin balik semua kok gak otaknya itu sudah tercekok oleh jene hongkong nanti bisa digeser mochi okane mochi okane mochi itu kaya itu jepang bahasa jepang nene yang dicekokin kok ien kan luar luar biasa sekarang banyak yang namanya kagangosi atau kagangosi itu perawat orang-orang tua nah kita kalau gak bisa ada spesialis perawat gak apa-apa kita masih banyak yang pertanian kita masih banyak yang pengepakan produk-produk makanan atau perhotelan bahasanya gak jadi SSB tadi ujiannya itu yang agak sedikit ribet bahasa-bahasanya tapi yang gak masalah namanya 21 kok dipekso ojek enggak kebakar lo tegit tapi papat lor mbak telup itu telup wolo kenalanangan kenal garangan wais rondo dua kali rondo dua kali 37 mbak wais ada masukan ada punya gambaran wais melihat dunia lebih cerah tapi sih saya gini loh mas kepingin tuh misalkan sekarang saya masuk Singapura 4 tahun kan otomatis saya bisa nabung sedikit gitu terus setelah Singapura udah ada pengalaman bahasa dan yang lainnya gitu saya mungkin mungkin tapi emang tak biayanya bisa gaji dari Singapura tandanya benar saya terbang gitu oke satu-satu dulu berarti kan yang penting sampai sudah ada plan plan pertama Singapura selesaikan 4 tahun nyawar utang orang tua plus punya uang tabungan kayak gitu kan terus nanti kedepannya tinggal ditata pilih ke Hongkong apa ke Jepang kayak gitu kan nanti pelan-pelan mudah-mudahan step by step mudah-mudahan terwujud dengan baik dan benar kayak gitu yang penting sampai konsisten kayak gitu ya yang penting jangan kepengaruh garangan terus jatuh cinta terus ditransferin duitnya waduh jangan bermain dengan cinta online nonton konten saya saja galau kalau bimbang tinggal telepon mas bro aku galau dan bimbang jangan karena profil aparat profil pilot profil tentara dinding kadang-kadang kepiyar aduh oke ya wis gitu aja ya mbak ya sudah punya gambaran ya wis semangat ya mbak pokoknya sehat selalu tak doakan dan berlanjar siap amin terima kasih doanya ya sun assalamualaikum terima kasih ya selamat menikmati oke 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 teman-teman usia masih muda 21 tahun tapi sudah menata masa depan dan membantu nyawur utang orang tua kayak gitu ya menjadi anak yang soleh-soleha terus suatu saat mudah-mudahan terkabul semua harapan dan cita-citanya menjadi kehidupan yang lebih baik oke suan-sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video bye bye